Hai, bersama Lamy lagi. Selamat datang di channel aku dan selamat datang di video baru. Oke, hari ini aku pengen ceritain ke kalian pengalaman aku sama hantu di Indonesia. Jadi, aku akan ceritain itu. Tapi sebelum aku mulai, aku mau kasih tau kalian sesuatu. Gini, kalau Lamy lagi gak pake makeup, Ih, jelik banget kamu, kok banyak jerawatan, uuuuh. Oke, kalau Lamy pake makeup simple aja, natural aja. Ih, kok kamu putih banget sih? Waduh, kayak vampire karena lagi sakit. Dan kalau Lamy lagi pake makeup warna-warni, Ih, jijik banget, jelek banget, kamu jangan kayak gitu-gitu banget, yang natural aja. Pokoknya, apa aja terjadi, orang gak seneng, orang pasti bilang ini, itu, ini, itu. Pokoknya, Lamy hari ini, bodoh amat. Ini makeup aku, aku hari ini rasanya seperti ini, dan aku pengen makeup seperti ini. Kalau kalian suka, terima kasih. Kalau kalian gak suka, pokoknya, hari ini aku pengen ceritain ke kalian tentang hantu-hantu dan pengalaman aku. Gini gak, ada banyak orang nanya, apakah di Bosni ada hantu, apa gimana, orang percaya apa gak. Sebenarnya, yang jujur, orang tidak percaya, disana gak ada hantu-hantu, kita cuma ada orang yang jahat. Aku sih gak tau, kayak disini apa, sihir, orang sihir, aku gak tau gimana, terus orang kasih sihir. Aku gak tau namanya yang persis, tapi kayak witch, gitu. Mereka tuh pikir kayak ada yang bisa doain kamu jelek, jadikan itu terjadi, terus kayak apa gitu. Terus kasih kamu apa, jadikan kamu jadi sakit, atau gitu. Tapi hantu kita sih sebenarnya gak percaya. Mungkin ada beberapa orang percaya, tapi kita sih gak percaya. Termasuk aku, sebelum aku datang ke Indonesia. Karena, pas aku datang ke Indonesia, semua orang disini ngomong, wah hantu-hantu-hantu, mereka pernah liat, mereka ini, mereka itu. Dan aku tidak pernah percaya. Karena menurut aku itu bodoh. Ya, jujur ya. Terus, aku kalau ada yang ngomong, aku ya oke, oke. Tapi sebenarnya dalam hatiku, ya bodoh amat, lu ngomong apaan sih, lu kayak lu pikir gua akan percaya. Sampai aku pernah kenal orang yang bilang dia bisa liat hantu, terus dia kayak ceritain ada situ-situ, terus kayak gimana penampilannya, kapan dia bisa liat. Pokoknya details kayak gitu. Dan aku, ya ya ya, ya bodoh amat. Aku pikir begitu. Semua itu terjadi sampai aku lagi lima bulan di Indonesia. Dan setelah mungkin dua bulan aku tinggal di Indonesia, aku pindah model-model, model-model, pindah apartemen. Dari kelapa, ya di kelapa gading, dari satu tower ke satu lagi, kita pindah apartemen. Dan semua jadi baik-baik aja, seperti biasa kita tinggal bareng, beberapa model, mungkin lima sampai tujuh model. Kadang-kadang juga ada sepuluh sih, tapi itu jarang. Dan cewek-cewek semua ya, jangan langsung kayak, oh, pokoknya kita suatu hari, suatu siang, kita duduk di, ya, ruangan keluarga sama dapur itu semua jadi satu. Dan satu temen aku, dia berdiri di dapur. Dan kita, seingat aku ya, bertiga, duduk di sofa, ngadep ke dapur. Terus kita lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba temen yang dari, yang lagi berada di dapur, teriak. Keras banget, terus kita kayak, apa gitu, kayak, apa yang terjadi? Terus, ditunjukin ke meja, dan dia lari cepat ke kita. Di meja itu, kalian, gini, kalau aku ngomongin ini ke kalian, kalian pasti percaya. Tapi kalau aku ceritain ini ke temen aku, boleh, apalagi temen dari negara aku, mereka gak bakalan, mereka gak pernah percaya, mereka selalu ketawa dan pikir aku bohong dan lebay. Pokoknya, apa yang terjadi di meja? Oke, kita bilang ini gelas. Ini meja. Gelasnya di tengah meja banget. Mejanya besar banget, kayak satu meter kali satu, minimum. Gelasnya berdiri begini. Terus, tiba-tiba, gelas itu mulai gerak. Tapi bukan gerak dikit-dikit, kayak lagi gempa, atau kayak enggak. Gelas itu jalan, bro. Seluruh itu meja. Sampai yang paling serem, di dapur gak dapat. Kalau apa, kalau saya ke orang-orang aku atau bule yang lain, mereka tuh bilang, oh enggak, itu pasti ada yang di situ lagi. Dorong-dorongin atau gimana, biar bikin kalian takut. Enggak ada orang di dapur, temanku yang dari dapur udah lari ke kita. Yang paling serem tuh, kalau ada ujung, kayak gimana sih? Aku kasih, kalau kalian lihat, kayak ada ujung gini, ujung meja. Dia tuh di ujung, begini. Dia gak mungkin bisa di situ, ada. Maksudnya dia tuh pasti jatuh. Tapi dia jalan, bolak-balik, bolak-balik sini-situ, kanan-kiri. Pokoknya serem banget. Kita teriak kayak apa, terus udah berhenti. Dan kita kasih tau kan, pasti yang si direktur tolo agency kita. Dan dia panggil orang yang tinggal di situ. Maksudnya, bukan tinggal di situ, tapi yang punya apartemen itu, yang sewa ke kita. Ke agency kita. Dia datang, terus dia bilang sama kita. Sebelum dia datang, kita tuh, kan kita beresin seluruh rumah, bla-bla-bla. Kita pindahin barang. Terus, satu temen aku ketemu di salah satu laci, kartu kayak tarot gitu, yang kecil-kecil gitu. Terus, kita nanya temen, karena itu semua tulisannya Chinese, dan salah satu photographer agency kita. Kita nanya dia, ini apa ya, kartu apa? Terus, kalian jangan sampai pegang, jangan sampai kayak, campurin itu. Tinggalin seperti itu, balikin ke tempat yang aslinya gitu. Yaudah, temen aku biasalah gak percaya, jadi dia tuh kayak lihat apa ini, yaudah balikin. Terus, setelah itu, ownernya, apa yang punya apartemen itu, datang ke apartemen. Dan dia, dan dia ngobrol sama si, ee, direktur agency kita. Dan kita kan gak ngerti bahasa Indonesian, ya. Terus, sampai ownernya itu pergi dari satu kamar ke yang lain, dia, pokoknya semua kamar dia lihat. Dia balik ke ruangan tamu, dan dia tunjukin satu, satu ruangan terus. Dia tunjukin terus, omongin ruangan itu terus. Ruangan itu, ruangan aku yang tinggal. Di sebelum itu, ada satu temen, satu model tinggal sama aku di ruangan itu, di kamar itu. Tapi dia kayak dua hari sebelum itu, dia udah pulang. Jadi aku sendirian tunggu orang yang lain datang buat bisa sama aku di kamar itu. Ditunjukin terus, terus orang itu pergi. Sampai kita nanya si orang ini, si ownernya, kenapa emang? Terus dia ngomong-ngomong, dia semua baik-baik aja, gak ada masalah. Terus aku nanya, kenapa dia selalu tunjukin kamar aku? Dia ngomong-ngomong, sampai akhirnya gue paksain dia ngomong, dan dia bilang, Oke, tapi kalian jangan takut ya, sebenarnya disitu ada hantu, dua, istri sama suami. Mereka tinggal di kamar itu, kabar aku. Dan katanya mereka tuh marah, karena kita pindahin barang, pindahin furniture. Terus katanya memang hantu tuh gak suka kalau ada yang datang ke rumah itu, terus pindah-pindahin, terus barang kayak gitu. Terus dia bilang, pokoknya jangan sampai terlalu omongin si hantu, dan yang paling penting jangan ngomong jelek tentang hantu. Sampai aku kan ketakutan banget, tapi gue gak ada tempat yang lain bisa tinggal, maksudnya kamar yang lain. Cuman kamar itu yang free, yang aku bisa tinggalin, kamar aku. Sampai aku ceritain itu ke mama aku, aku langsung video-video dia, terus dia sampai ketawain aku banget, banget. Terus sampai dia bercanda, dia bilang, kamu baik-baik aja ya sama mereka. Kalau mereka butuh sesuatu, kamu bantuin. Dia tuh sambil ledekin gue, gitu. Pak aku tuh takut banget, kayak beberapa malam setelah itu gak bisa tidur. Dan mereka bilang, orang yang takut dan orang yang sakit, bisa, hantu bisa masuk ke mereka. Terus aku tuh selalu kayak, tolong Tuhan jangan sampai aku sakit. Gitu, katanya kalau lemah dia bisa masuk ke kamu. Pokoknya itu parah banget. Dan baru, pas kejadian itu, kita tuh sadar hal-hal yang terjadi sebelumnya. Nah, hal-hal yang pernah terjadi sebelumnya, pas kita tinggal di tower yang berbeda juga di Kelapa Gading. Aku pernah di satu kamar tinggal sama dua cewek. Dari Ukraine sama Rusia. Terus, aku ingat banget, aku tuh kan, karena disitu ada tempat tidur, aku gak tau namanya apa sih, tapi ada yang bawah sama atas. Terus aku selalu tinggal di atas. Mungkin tidur di atas. Terus, sering banget, karena kita punya jendela, dan ada kayak Gordon, yang gelap gitu. Aku tuh selalu kayak tutupin jendela, biar kalau pagi banget, biar gak dibangunin langsung. Karena itu kayak langsung ke muka aku. Sampai setiap pagi aku bangun dan itu kebuka. Dan aku tuh selalu ngomong sama si cewek-cewek Ukraine ini, Gapain kalian buka-buka terus, maksudnya kayak ganggu banget. Terus sampai mereka bilang, enggak, kita gak pernah lakukan itu. Terus kan cewek-cewek itu kayak pernah sering kayak lakukan sesuatu, terus gak pernah mau jujur. Terus aku pikir ya memang mereka cuman bohong. Ternyata, itu mungkin aja dilakukan sama hantu, dibuka-buka terus, diganggu-gangguin terus. Pokoknya gak tau. Serem banget menurut aku. Gak tau, aku gak, aku sekarang aku percaya. Aku percaya. Dan aku ya lumayan takut, tapi katanya jangan takut. Ya bisa jadi lebih parah. Aku sih percaya dan gak pengen gangguin, gak pengen punya masalah lagi seperti itu. Tapi pokoknya yang penting aku percaya sekarang dan semua temen-temen aku yang gak percaya, jangan sampai tolul, soalnya temen, satu temen aku pernah, dia pule dari London, dari UK. Dia pernah pergi ke, mau pergi ke gunung, terus kayak ada yang ngomong ini, itu, ini, itu. Terus aku bilang, temen-temen aku bilang, lo hati-hati, temen Indonesia. Lo hati-hati karena banyak hantu di Indonesia, apalagi di gunung kalau kamu sendirian, blablabla. Terus itu kayak, ah, hantu apaan, gak ada hantu, blablabla. Sampai gue seribu kali bilang, lo kalau gak percaya sama mereka, percaya sama aku deh. Aku pernah liat, dia sampai masih gak percaya. Terus dia kayak, katanya akhirnya dia pergi, terus dia kayak kurang ajar gitu. Terus sampai akhirnya, memang ada sesuatu yang, tapi dia gak pernah mau ceritain apa sebenarnya yang terjadi. Pokoknya yang gitu, itu yang aku pernah alami. Gak enak, dan takut orang bosnya gak percaya sama aku, tapi kalau mereka rasain, mereka baru akan percaya. Pokoknya cukup buat kali ini, semoga kalian suka video ini. Kalau suka, jangan lupa subscribe, pakai loncengnya juga, jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa follow Instagram aku, lamilami.official, sama TikTok aku, lamidotla. Oke, terima kasih banyak, kami sayang kalian. Dadah!